Bahwa harus ditarikan jalan keluar sehingga yang menjadi hak dasar terpenuhi Tetapi kita juga tidak melewati kewenangan ketika menyangkut pada persoalan-persoalan hukum yang belum selesai Bagi PSI kalau tidak menyalahkan Anies itu gak nikmat mereka dan itu biasa-biasa saja Berkali-kali kader Partai Solidaritas Indonesia mengeluarkan statement menyudutkan Anies Baswedan Namun berkali-kali pula dipermalukan oleh loyalis Anies, Gis Khalifa Terbaru kader PSI Didik Prayudi alias Ugi kena sekakmat juga Ugi mengkritik Anies Baswedan terkait pemberian izin mendirikan bangunan untuk warga Tanah Merah di Pelumpang, Jakarta Utara Yang ia kaitkan dengan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Anehnya, di tengah keparahan pengawasan Pertamina soal banyaknya kasus kebakaran depo dan kilang Yang diserang malah mantan gubernur di kei Jakarta Anies Baswedan Serangan Ugi itu langsung dibalas oleh Kis Dede alias Ugi dalam Twitternya menyebut pemberian IMB oleh Anies adalah antara bodoh atau jahat luar biasa Memberi IMB agar dianggap rakyat tanpa peduli keselamatan adalah bodoh dan jahat Menanggapi itu, Gis Khalifa menilai Dede banyak ngawur untuk menutupi kesalahan Pertamina Mantan komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol itu menilai Ugi tidak banyak tahu tentang Tanah Merah, IMB, dan SHGB Dikatakan Gis, warga dekat depo Pertamina Pelumpang itu mengaku menerima sertifikat hak guna bangunan atau SHGB jelang Pilpres 2019 Namun, Dede menanggapi bahwa sepengetahuannya SHGB adalah sertifikat yang pemegangnya berhak memiliki atau mendirikan bangunan di atas yang bukan kepunyaan pemilik bangunan Sementara, syarat mengeluarkan IMB adalah sertifikat hak milik yang dikeluarkan Anies adalah IMB Balas berbalas terjadi, Gis mengatakan ngelesnya Dede makin ngawur Membagikan IMB izin membangun bangunan di lahan yang masih sengketa Apalagi lahan tersebut adalah lahan yang tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan Demi mendapatkan popularitas agar dianggap merakyat, keberpihakan, dan lain-lain Tapi kemudian tidak mengindahkan potensi keselamatan Ia mengatakan aturan dari mana syarat mengeluarkan IMB adalah harus ada sertifikat hak milik Uki, syarat mengeluarkan IMB adalah sertifikat hak milik Aturan itu kamu yang buat Saya sedang membangun beberapa rumah di pasar minggu Sertifikatnya HGB, sudah dan ada IMB-nya Ngelesnya kamu makin ngawur Gis pun mengajari Dede perayudi alias Uki tentang SHGB Bahwa apabila sudah memiliki IMB Maka SHGB-nya bisa ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik untuk rumah Yang benar adalah, bila sudah memiliki IMB Maka SHGB-nya bisa ditingkatkan menjadi SHM Tapi untuk bangunan berupa rumah Kalau bangunan berupa gedung, tetap SHGB walaupun sudah ada IMB Karena itu, Gis menegaskan kepada Uki agar tidak ngawur untuk menutupi kesalahannya Jangan suka ngawur melulu, cuma untuk menutupi kesalahan Yang kamu debatkan ini, kerjaan saya puluhan tahun Ujar Gis Tidak hanya Gis yang geli atas pernyataan Dede perayudi itu Pegiat sosial Niko Silalahi malah menertawakan pengetahuan Dede soal bentuk surat tanah Niko Silalahi tidak bisa menhantawa mengenai syarat IMB Sehingga meminta Dede pertanya ke Wakil Menteri ATR BPN Sekaligus Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni mengenai bentuk surat tanah Biar gak pengakali kau Uki, maka kau tanya dulu dengan wamin menteri Bentuk surat tanah percuma, diamantan sekjenmu Jujur ketawa pantatku, baca tweetmu ini yang menulis syarat mengeluarkan IMB harus ada sertifikat hak milik Sementara itu, politikus Kulkar Andi Sinulingga Menyoroti Wakil Sekretaris Jenderal DPP PSI, Dede Prayudi Yang menyinggung izin mendirikan bangunan yang diberikan Anies Baswedan kepada warga di Peptamina Pelumpang, Jakarta Utara Pria yang merupakan loyalis Anies Baswedan ini menjelaskan prihal sosok yang sebenarnya bodoh menurut dirinya Yang bodoh itu adalah dia, yang dengan pedenya bicara sesuatu, yang dengan pedenya bicara sesuatu hal yang dia sendiri tidak mengerti Yang bodoh adalah kamu, yang dengan pedenya bicara sesuatu hal yang kamu sendiri tidak mengerti Lo itu silahkan diri boleh tidak jelasan Jangan sudah diri sendiri tuh, RTH semua itu para unian zona kuning Apa yang anda lihat di situ? Apa yang anda lihat di situ? Engga tidak, maksudnya supaya yang disampaikan ke publik tentang zona merah tadi itu, itu di disclaimer dulu Itu Uki, masuk saya Terima kasih.